Meluncur ke TKP, siap, 86 Malam ini tim Jaguar Foresta Depok melaksanakan patroli untuk antisipasi kejahatan jalanan, tawuran dan balapan liar Di terminal Jati Jajar telah selesai pertunjukan musik, yaitu musik anak muda Setemukan sekumpulan anak muda berkumpul dan mereka mengaku panitia dari musik tersebut Di dalam semua, Pak Di dalam semua, Pak Di dalam semua Baiklah, Pak Baiklah, Pak Ya, lebih lebih dari Ini apa, nih? Setelah musik tersebut selesai, mereka lanjutkan dengan minum-minuman keras Setelah musik tersebut, kalau minum-minum ke atas itu, Pak Dan partiran Kalau mana? Sini, Pak Sini, Pak Ini Rokomo Sudah tersebut, Rokomo nanti Laka sih nggak dijagain partiran depan itu Oh, nggak nongkong-nongkong minum Kamu dapat uang partiran buat sini Mereka panitia parkir Namun upah tersebut dipakai untuk membeli minuman keras Seharusnya upah tersebut bisa dimanfaatkan untuk keluarganya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuh bawanya Tuh bawanya Tidak apa? Tidak malam Sekalum Kita kan ducapain tadi jengpreng pakiran dari pagi, ya kan? Saya minta kegiatan tersebut dihentikan dan lokasi tersebut penuh dengan sampah, saya suruh untuk membersihkan. Setelah dari terminal Jati Cajar, tim Jaguar mendapat informasi bahwa di sekitar kecamatan Cimanggis ada aksi tawuran. Akhirnya secepat mungkin kami meluncur ke lokasi tersebut. Sesampai di lokasi tersebut, kita melihat sekerumunan anak muda, namun saat kita hampiri, mereka melarikan diri. Setelah melarikan diri, kita lakukan penyisiran, namun lokasinya tidak memungkinkan untuk kita bisa menangkap mereka. Sudah lama kami tidak melihat ada aksi tawuran di lokasi tersebut. Informasi warga tersebut sangat berguna bagi kami untuk menindaklanjuti kasut tersebut. Akhirnya kita kembali melaksanakan patroli ke daerah lain. Ada informasi kembali bahwa di kampung Arman telah diamankan warga, mereka dicurigai akan masuk ke rumah orang. Secepat itu kita meluncur ke sana, dengan harapan masyarakat tidak segera menghakimi dia. Sesampai di sana, saya temukan ada sosok anak muda yang sudah diamankan warga. Arman mana lo? Bapak, kamu siapa namanya? SMP berapa? RT 808. Tuhan Jurno mau ngapain? Mau main, om. Main kemana? Kau lewat belakang? Saya masuk sini. Saya nging, saya keluar lagi. Tidak ada teman-teman di situ? Tidak ada. Siapa namanya? Anak kecil di situ. Siapa? Berapa tahun umurnya? Baru kasih 3 SMP. Sungguh tidak masuk akal, apabila dia bermain ke temannya, namun sudah jam 2 pagi. Wah, Pak, ada anak p****** dulu deh. Sini, orang-orang yang... Bukan bisa, kamu tadi katanya sudah naik ke atas. Belum naik ke atas, saya... Belum. Di gang pisan, di situ keluar langsung, saya. Hah? Untuk, itu toh-tuh, terus ada pindah. Kamu ngapain di situ? Anak tersebut masih muda. Seharusnya orang tua masih mengawasi dan sungguh memalukan apabila betul-betul dia melakukan sebuah tindak pindahan. Apalagi rumahnya tidak jauh dari lokasi tersebut. Temenmu? Iya. Lu, ngapain jam 2 main di rumah? Ngapain? Mengempet. Lelanya mau kemana? Main. Lu, kenapa nggak siang-siang? Eh? Coba, siapa nge***? Nggak ada, om. Lelanya tuh? Apa mau main di situ, kamu nggak ada? Ya, nggak. Nggak ada, mau main. Ketangkepnya dia tempat. Masih, ngapain? Ya, ditirakin dari sini, sana kan banyak anak-anak. Jadi anak-anak yang nangkep. Eh, jelas. Lu, langsung buka. Lu, langsung lari. Oh, nah, ini orang udah sampai di atas. Tentu-tentu udah ketangkep. Tentu udah ketangkep. Tentu udah ketangkep. Tentu udah ketangkep. Tentu udah ketangkep. Dia akhirnya terserahkan ke patroli Polsek Cimanggis dan dibawa ke Polsek Cimanggis. Setelah dari lokasi tersebut, saya melanjutkan patroli ke jalan Repogor. Di sisi kiri jalan, saya melihat sekumpulan kelompok bakker yang sudah biasa apabila malam minggu mereka berkumpul. Siap. Siap. Siap, Pak. Lepas, Pak. Lepas, Pak. Dan ternyata perkumpulan bakker tersebut melaksanakan kegiatannya dibunggui dengan pesta meras. Berkasih, Pak Cik Orang Depok. Sekarang berkasih. Oke, sekarang saya nggak buka dengan acara begini. Ya, Pak. Sekarang kompor-kompor silahkan. Ya, ya. Tapi nggak ada acara menemukan-menemukan begini. Ya, ya. Ya, sekarang buka. Ya, ya. Setelah kita beritahu dan mereka berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi, akhirnya... ...kelompok tersebut saya bubarkan dan saya suruh pulang ke rumah yang masing-masing. Kumpulan masyarakat Kota Depok atau anak-anak muda... ...apabila saat berkumpul, janganlah dibunggui dengan aksi-aksi minum-minuman keras. Agar bisa terciptanya kondisi Kota Depok yang aman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.